Pernah nggak teman-teman berpikir ketika kita bicara tentang instrument development, instrument validation, angka 30 ini sering muncul. 30 sampel untuk validasi instrument, untuk pengembangan instrument, untuk uji konstruk menggunakan Pearson Product Moment. Sering kali ini saya temukan pertanyaannya, apakah 30 sampel ini cukup untuk validasi instrument atau untuk pengembangan instrument? Apakah ini cukup? Let's check this out. Ketika kita bicara tentang pengembangan instrument, itu panjang ceritanya. Karena kita mengembangkan instrument dari hasil literatur review, interview, ataupun kombinasi dari assisting skills, itu panjang ceritanya. Karena kita harus uji konten, face validity, kemudian kita harus pilot testing, kemudian kita harus field testing, uji konstruk. Nah, untuk field testing ini, kalau kita bicara tentang sampel, kita menggunakan item respond ratio. Menurut Ramo, itu 1 item, itu 4 respondents, 4 sampel. Jadi kalau misalnya kita bicara 30 item, kali 4 saja, artinya 120 respondents kita butuh untuk uji konstruk tadi. Nah, kalau kita bicara berdasarkan Nanali, ahlinya psikometrik teori, itu 1 item, 10 respondents. Jadi kalau kita mengembangkan 30 items, artinya dikali 10 saja, 300 respondents. Dan menurut Nanali sendiri pun juga, berapapun item yang didapat, itu biasanya 300 respondents itu adalah angka minimum untuk uji konstruk. Menurut Heir, itu tidak boleh kurang dari 200 respondents. Dan untuk uji konstruk atau CFA atau menggunakan IFB, itu minimal 300. Jadi, saya berpikir begini, angka 30 tadi itu dapatnya dari mana? Jadi, kalau kita bicara tentang pengembangan instrumen, ataupun uji validasi, validasi instrumen. Kalau validasi instrumen, kita bicara, kita modifikasi, kita tambahkan beberapa items. Nah, kita validasi, ya tetap, yang saya bilang tadi, tetap menggunakan item ratio. Item respond ratio, 1 banding 4 atau 1 banding 10. Jadi, angka 30 itu tidak ada. Untuk kita, kalau kita bicara tentang uji konstruk. Beda ceritanya, kalau kita bicara tentang pilot testing. Ini menurut Burns and Groff, itu minimal 15 atau 30 subjek. Jadi, antara 15 sampai 30 subjek. Nah, kemungkinan, teman-teman di Indonesia, mendapatkan informasi tentang uji validasi, ataupun uji konstruk ini, cukup menggunakan 30 subjek tadi. Nah, kalau kita menggunakan 30 subjek ini, ya kita tidak bisa mengklaim bahwa instrumen itu sudah valid. Karena apa? Karena ini baru pilot testing, belum field testing. Jadi, kalau saya menemukan paper seperti ini, dan sudah mengklaim ini valid, ya tidak validnya. Dengan senang hati, saya merejek papernya begitu. Bukan saya saja yang merejek. Banyak editor di luar sana, ketika mereka melihat instrumennya tidak valid, hanya 30 sampelnya direjek begitu. Karena di sini, kita bicara tentang validasi instrumen atau pengembangan instrumen. Beda cerita, kalau memang target sampel atau target populasinya ini jarang sekali ditemukan. Anggaplah dengan pasien cancer begitu. Pasien cancer ini kan misalnya spesifik dengan cancer apa begitu. Jadi, agak sulit menemukan pasien cancer ini dengan jumlah ratusan. Anggaplah kita butuh 200 atau 300 pasien cancer. Dari mana dapatnya? Jadi, memang secara rasional bahwa untuk mendapatkan target sampel ratusan ini memang agak sulit. Maka terbataslah dengan 30 sampel ini. Jadi, rasionalnya pas begitu dengan suatu keadaan tertentu. Tapi, kalau kita bicara tentang sampelnya adalah perawat atau sampelnya adalah dokter, dengan 30 sampel ini, ya tidak masuk akal. Karena perawatnya banyak begitu. Satu rumah sakit lebih dari 30. Sama juga dengan dokternya begitu. Kalau kita bicara Indonesia, banyak sekali dokter di Indonesia. Maka dari itu, silakan dikembalikan instrumennya. Uji kembali. Uji konstruk kembali. Jadi, 30 sampel ini jangan dijadikan panduan yang sudah menetap. Bahwa untuk uji validasi pengembangan instrumen, sudah cukup dengan 30 sampel. Tidak. Jadi, angka 30 ini bukan angka ajaib. Jadi, jangan karena kita sudah terbiasa dengan 30 sampel ini. Turun-temurun, teman-teman menggunakan 30 sampel ini. Dari dosen turun ke mahasiswa, dari mahasiswa senior turun ke mahasiswa junior, dan seterusnya menggunakan 30 sampel ini. Jadi, silakan menggunakan panduan yang ada. Panduan menurut para-para ekspert yang ada yang bicara tentang psikometrik overtis untuk instrumen development atau instrumen validation ini. Jangan sekali-sekali mengklaim bahwa instrumen itu valid hanya dengan 30 sampel. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sambil bidang sekurangnya, saya mohon maaf. Ketika ada teman-teman yang bicara menggunakan perspektif lain, silakan. Karena kita bicara tentang akademik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sudah menonton. Sub indo by broth3rmax